Intro Nama dari Leutra Ginting, Tiara Andemi bersama Siva Magnolia ditemani oleh Krupp Wajonius merupakan salah satu pencipta dan juga penyanyi lagu Piala Dunia U20 yang sebetulnya akan dilaksanakan di negara Indonesia. Tetapi menariknya meskipun hal itu dibatalkan oleh FIFA dan dilaksanakan di negara Argentina, siapa sangka pada hari Jumat 5 Mei di tahun 2023 menurut Siva mengatakan bahwa pada hari terdapat berbagai macam surprise yang sangat banyak. Dikarenakan secara resmi FIFA World Cup atau Piala Dunia FIFA memberitahu kepada publik bahwa lagu untuk video musik di dalam U20 yang diadakan di negara Argentina akan memakai lagu glorius yang telah dibuat oleh negara Indonesia sendiri. Dan hal itu akan dirilis kepada publik pada tanggal 12 Mei di tahun 2023 teman-teman. Sehingga kabar ini menjadi kabar yang baik mengingat nama dari Leo Trokinting Tiara Andini Siva Magnolia bersama Virginius secara tidak langsung akan go internasional juga teman-teman. Dan menariknya hal ini menimbulkan respon dari Virginius dimana Virginius mengatakan Lexco seakan-akan harapan dari para musisi Indonesia pada akhirnya bisa tercapai. Sampai-sampai nama dari Siva Magnolia juga memberikan respon yang serupa dimana Siva hanya memberikan respon sebuah mata dengan lite teman-teman seakan-akan itu respon gembira. Bahkan FIFA World Cup juga memberikan komentar dengan menjawab pilihan yang terbaik atau itu merupakan salah satu lagu yang dibuat atau yang dinyanyikan oleh Siva Magnolia teman-teman. Dan di satu sisi tentu saja fans negara Indonesia pada awalnya kecewa ketika piala dunia U20 dibatalkan di negara Indonesia tetapi ketika pada akhirnya lagu glorius Boleh dinyanyikan di negara Argentina Banyak sekali fans mulai meredai teman-teman rasa kecewanya sampai-sampai ada juga yang mengatakan mantap gak ikut piala dunia U20 jadi tuan rumah tetapi soundtracknya resmi menjadi FIFA U20 dari Indonesia. Bahkan banyak sekali fans dari negara Indonesia juga berharap agar nama dari Leotra Tiara Siva bersama Virgin News bisa akan ke Argentina juga teman-teman untuk melakukan acara pembukaan U20 di negara Argentina maupun acara penutupannya teman-teman dan hal ini menjadi hal yang wajar ketika piala dunia dilakukan biasanya para penyanyi asli dari lagu tersebut akan diundang juga teman-teman By the way, piala dunia U20 akan diadakan pada tanggal 20 Mei di tahun 2023 hingga 11 Juni di tahun 2023 teman-teman jadi sangat memungkinkan nama dari Leotra Tiara Siva bersama Virgin News akan datang pada tanggal 20 Mei atau maksimal pada tanggal 11 Juni di tahun 2023 teman-teman lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini apakah ini menjadi kata terbaik bagi teman-teman sekalian atau teman-teman masih kecewa ketika sepak bola Indonesia gagal berpartisipasi di dalam piala dunia U20 di tahun 2023 tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman meskipun negara Indonesia batal mengikuti piala dunia U20 di tahun 2023 kabar baik tetap terjadi dimana pada SEA Games di tahun 2023 bangsa Indonesia ketika melawan Myanmar berhasil mengalahkannya dengan skor 5-0 bahkan ketua PSSI yaitu Erick Thohir tetap melakukan kemajuan untuk sepak bola Indonesia